Intro Keberadaan kawasan ekonomi khusus Arun Lok Semawe atau Kekal menjadi sebuah harapan besar bagi cita-cita percepatan pembangunan ekonomi Aceh secara menyeluruh. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansa, saat menerima kunjungan silaturami Direksi Baru PT. Pupuk Iskandar Muda di Meligo, Wakil Gubernur Aceh, Senin 16 Juli 2018 pagi. Pemerintah Aceh dan rakyat Aceh menaruh harapan besar kepada kekal. Keberadaan kekal memang sangat diandalkan untuk menyokong percepatan pertumbuhan ekonomi kita yang memang masih di bawah rata-rata nasional, ujar PLT Gubernur Aceh. Rombongan PT. PIM dipimpin oleh Direktur Utama Husni Ahmad Jaki, didampingi Direktur lainnya yaitu Husni Safrijal, Pranowo Tri Nusantoro, dan Rohan Samsul Hadi. Sementara itu PLT Gubernur Aceh turut didampingi oleh Sisten 2, Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Sekda Aceh, Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan. Dalam kesempatan tersebut, Nova juga mengimbau agar konsorsium di kekal dapat membangun hubungan dengan LSM dan juga asosiasi terkait serta kaukus yang selama ini memberi perhatian serius pada kek. Terima kasih.